Blanko Band Satelier adalah sebuah kolektif yang berdiri pada tahun 2017 di Bandung berbasis pada seni media baru. Blanko Band Satelier didirikan pada tahun 2017 oleh Jeffy Manzani, William Samosir, dan saya sendiri, Yuraken Kusnar. Kami bergerak di bidang New Media Art, dan karya-karya kami mencakup 3D, Creative Coding, dan juga Image Composting. Kami terdistribusi secara internasional, Jeffy berada di Indonesia, William di Amerika Serikat, dan saya sendiri di Jerman. Tempat favorit kami untuk hangout atau berkumpul adalah di internet, di Google Hangouts, karena itu satu-satunya tempat di mana kami bisa bersama, ngobrol, brainstorming, dan juga mewujudkan hasil dari brainstorming itu, supaya tidak menjadi wacana saja. Sebagai kolektif yang internasional, tipe metode kerja kami itu remote. Remote dan juga seringkali bertumbuhan kepada metode digital. Jadi seringkali itu kami bakal hangout di video call, kayak Google Hangout atau Zoom, dan di sana itu kita bakal nongki, ngobrol, dan juga bagi tugas antara sesuatu sama lain. Contohnya, kalau kita punya kerjaan atau proyek di exhibit design atau instalasi, Jeffy itu akan tugas di logistik, saya bakal tugas di 3D rendering, juga akan tugas di design, itu 3D juga kadang-kadang, dan hasil akhirnya itu ya hasil sinergi dari metode yang berbeda-beda itu. Tapi di Google Hangout itu juga bukan cuma kita ngasih tugas ke atau sama lain, kita juga sering diskusi atau brainstorm tentang ide-ide baru, ide-ide yang radikal, yang tumpuannya juga ke arah digital, karena di situ itu kayak medium-medium yang benar-benar jadi identitas kita sebagai satu kolektif. Komentar kami terhadap window manager itu currency dan karya-karya digital seperti NFT, menurut kami ini merupakan sebuah ekosistem baru, di mana ada metode kekaryaan baru, serta cara-cara kepemilikan baru, dan nilai-nilai apa saja yang harus dilapatkan dari sisi kolektor, dan juga pelaku resening itu sendiri. Untuk karya, kami beri judul Ketopong Sultan. Cerita pendeknya ini adalah merupakan sebuah artefak dari zaman kekerjaan kutai, di mana kami mengusungkan tema futurisme historis, jadi artefaknya dari zaman dulu, tapi kita eksekusi dengan metode di dunia digital zaman sekarang, di mana semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa memilikinya karena tidak ada batasan di mana dulu itu hanya bisa dimiliki oleh salah, oleh satu orang. darah biru ceritanya kalau sekarang siapapun bisa memiliki bagi yang menang lelang barter terhadap barang, barang apa yang mereka mau tukarkan terhadap area tersebut. ini juga berkaitan dengan sistem desentralisasi yang kami angkat, karena desentralisasi adalah sistem yang kami usung untuk sistem di masa yang akan mendatang. tapi ini pun berlaku tidak hanya di dunia, hanya kita angkat di karyaan ini di website salihara. ini juga mempengaruhi terhadap interaksi dari pengunjung, karena interaksi pengunjung itu akan mempengaruhi kekaryaan dari segi visual, di mana visual ketopong ini bisa berevolusi, lalu juga kami berharap pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang kontradiktif di pameran Universal Diversion kali ini. selamat menikmati!